Halo guys berjumpa dengan saya Alim Triana Oke di video kali ini Alhamdulillah teman-teman saya masih bisa membuat konten tapi enggak tahu lagi di uploadnya kapannya teman-teman dan untuk saat ini saya menguploadnya itu kalau dulu kan Hai sempet-sempetin buat video dan sekarang sekarang sih udah bisa bikin video tapi buat nge-uploadnya itu terlalu kuatah ya teman-teman jadi mohon maaf ya teman-teman senggang waktu untuk uploadnya lama banget ya karena saya juga buat nge-upload itu butuh kuatah juga teman-teman dan Alhamdulillah nih saya buatin video tapi enggak tahu nge-uploadnya kapan ya teman-teman saya mau buat video ngelanjutin di video sebelumnya teman-teman kalau di video sebelumnya itu kan saya sudah nyari daun ketapang tuh nah setelah itu dicuci setelah itu dijemur teman-teman dan di video kali ini saya mau mengolah daun ketapang atau merebus daun ketapang ya teman-teman untuk diambil ekstraknya kalau di tempat farm cupang saya itu pakai ekstrak ya teman-teman ya pakai juga daun ketapang tapi kalau yang buat di display itu pakai ekstrak ketapang nah di video kali ini saya akan melakukan kegiatan untuk merebus daun ketapang ya teman-teman ikuti saja channel ini ya teman-teman untuk kegiatan hari ini terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan di channel ini ya teman-teman semoga rezeki kalian lancar dan sukses terus ya teman-teman oke teman-teman saya langsung saja untuk mempersiapkan merebus daun ketapangnya teman-teman dan ini yang di video sebelumnya kan sudah direbus lah dicuci kemudian dikeringin dijemur di panas matahari teman-teman saya akan melanjutkan video yang sebelumnya oke ikuti saja terus videonya sampai selesai teman-teman nah oke teman-teman dan waktu itu kan jemurnya di atas atap kayak gini ya teman-teman itu daun ketapangnya dijemur dan sudah gering ya teman-teman sebenarnya sih sudah lama gering oh ya nih teman-teman orang waktu video yang sebelumnya itu kan ya karena buat sebatas kontennya teman-teman jadi dipercepat nah kalau sebenarnya itu saya kayak gini nih teman-teman merebus ini merebus lah mencuci daun ketapang ini sebenarnya ini di apa namanya tuh direndam kurang lebih selama satu hari ya teman-teman dan hasilnya seperti ini nih teman-teman ini kebetulan ekstra daun ketapangnya minyaknya enggak terlalu pekat ya teman-teman dan fungsi dari untuk apa namanya merendam daun ketapang satu harian penuh itu biasanya ada ada ketapang yang kalau direndam satu harian itu minyaknya banyaknya teman-teman jadi untuk menghilangkan minyak juga untuk merendam satu harian penuh ya teman-teman kalau di video sebelumnya itu kan hanya untuk mempercepat video teman-teman teman-teman jadi merendamnya enggak kurang dari 30 menit lah kayaknya ya itu aja sih teman-teman ya penjelasan di untuk merendam daun ketapang versi saya teman-teman Oke saya lanjutkan saja untuk mengambil daun ketapangnya dan untuk langsung saja merebusnya teman-teman untuk saya persiapkan oke gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tuan-teman hai 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 ya teman-teman saya persiapkan pancinya untuk nanti merebus saya takarannya seperti ini teman-teman supaya ekstra ketabangnya nanti nah kalau saya ini ditekan-tekan sampai penuh ya setelah ya teman-teman sudah ditekan terus diisi terus nah tira-tira saya seperti ini ya teman-teman tuh ini daun ketabangnya kira-kira hasilnya seperti itu dan kira-kira saya merebus daun ketabangnya segitulang-segitulang ya teman-teman dan itu harus ditekan supaya penyamannya muat di satu panci ya teman-teman dan biasanya itu itu kan terlalu penuh ya teman-teman sampai tinggi itu biasanya saya tindin atau tuk atau di apa ini ya tindin lah pakai itu ya teman-teman pakai ciri tapi cirinya udah pada pecah nanti saya perlihatkan teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman sehingga sampai jumpa ya teman-teman Hai nah kira-kira saya seperti ini tentunya teman-teman untuk cara merebus daun ketapangnya versi saya teman-teman Nah kalau sudah dipersiapkan seperti ini tinggal diisi air ya teman-teman bentar ini nanti saya sudah persiapkan takaran airnya versi saya merebus ekstrak ketapangnya teman-teman sebentar Oke nah kira-kira seperti ini teman-teman dan untuk takarannya sendiri saya biasanya ini segini nih tempat gayung ini untuk satu panci ya teman-teman tuh dan pancinya itu ukuran berapa ya saya seginilah ya teman-teman kalian bisa Hai nilai saja lah enggak terlalu besar dan enggak terlalu kecil sedangkan pancinya ini sebenarnya saya sudah takar ini empat gayung ya teman-teman biar mempercepat untuk videonya teman-teman ini lebih sedikit tambahin jajah lagi teman-teman nah oke nah kalau sudah seperti ini teman-teman ini tinggal direbus ya teman-teman Oke nanti saya persiapkan dulu nah ini saya sudah persiapkan di atas kompor teman-teman saya merebusnya di kompor nah untuk merebusnya itu saya enggak terlalu memahami berapa menitanya teman-teman intinya sampai mendidih lah ya teman-teman dan kalau bisa sih kalau sudah mendidih ditungguin agak lama sedikit teman-teman supaya bener-bener mendidih ya teman-teman mungkin saya perkiraan saja teman-teman sampai mendidih itu sekitar 20 menitan mungkin video ini akan juga dipercepat ya teman-teman teman-teman supaya tidak banyak banget nanti apa namanya durasinya teman-teman oke Hai ini saya stay HP-nya disini sampai mendidih ya teman-teman semoga saja sih Hai apa namanya HP-nya nggak panas dan bisa kuat sampai mendidih ya teman-teman kalian nggak kuat ya kalau nggak kuat ya saya percepat saja nanti ya videonya teman-teman oke Hai dan ini saya benar Hai saya mendidih merebus daun ketapangnya kira-kira jam 2 jam 2 kurang 10 berarti sekiranya nanti jam 2 lebih Hai 10 ya teman-teman semoga saja sudah mendidih atau lebih cepat atau lebih lama semoga saja sih bisa lebih cepat karena biar videonya kuat di HP saya teman-teman oke ini sengaja enggak saya tutupin karena tutup pancinya enggak deh teman-teman jadi Hai buat apa namanya biar enggak ketapangnya enggak terlalu mundung-mundung jadi saya ini namanya tindihin pakai Hai itulah ya buat yang buat ngulek ciri ya teman-teman Hai ya itulah yang buat ngulek lah tuh kayak gitu Hai dan sudah berapa saya teman-teman oke hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati